Proyek properti China di luar negeri tengah dirundung kekhawatiran karena saat ini industri properti negeri tirai bambu berada dalam tekanan keuangan yang besar. Salah satunya adalah Forest City di Johor Baru, Malaysia. Kompleks apartemen yang dibuat oleh raksaksa properti Country Garden itu bertujuan untuk menampung 700 ribu orang di lahan seluas 7 ribu hektare di empat pulau reklamasi yang akan selesai dibangun pada tahun 2035. 7 tahun berlalu, Country Garden telah menginvestasikan 20 miliar ringgit atau sekitar 65,5 triliun. Namun, angka ini jauh lebih rendah dari rencana 100 miliar dolar yang direncanakan. Saat ini dengan pembangunan yang masih berlangsung, sejauh ini kota ini menampung kurang dari 10 ribu orang atau sekitar 1% dari targetnya. Namun sekarang, proyek tersebut mengalami ancaman besar. Forest City telah menjadi simbol dari resiko yang dihadapi oleh Country Garden dan beberapa perusahaan sejenis China dengan booming pembangunan yang dipicu oleh utang. Tidak hanya dalam negeri, tetapi juga di pasar luar negeri. Akhir bulan lalu, Forest City mengatakan proyek tersebut berjalan sesuai rencana, meskipun ada masalah terkait dengan landscape dan campur tangan politik, stabilitas ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Perusahaan juga selalu siap untuk meninjau dan mengevaluasi kembali rencana pengembangan Forest City setelah tahun 2025, jika saat ini diperlukan, tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana mereka atau pentingnya tanggal peninjauan pada tahun 2025. Forest City mengatakan sekitar 55 ribu orang mengunjungi galeri penjualannya setiap bulan, dan dua hotel dengan gabungan 600 kamar, termasuk Resort Golf Bintang 5. Namun, Reuters menemukan fakta yang bertolak belakang terkait hal ini. Dalam penelusuran, nampak jalan kosong yang ditumbuhi pohon palem menuju ke sebuah mall di mana banyak ruang karaoke dan museum sarang burung yang sepi. Selain itu, ada toko obat herbal yang nampak tutup. Mall berlantai 4 itu hanya memiliki sekitar selusin toko yang buka dengan jumlah petugas kebersihan melebihi jumlah pembeli. Salah satu hotel sebagian besar kosong, dan bar atap yang berada di atasnya tetap ditutup, meskipun pemiliknya mengatakan kepada Reuters pada bulan Februari bahwa hotel tersebut akan dibuka pada bulan Maret. Sementara itu, di sisi lain, kesepian lokasi itu juga dilaporkan media Perancis. Menurut laporan yang sama, para pekerja konstruksi hanya bekerja pada siang hari. Memasuki malam hari, jalan tol 4 jalur yang sepi hanya diisi oleh ketenangan mencekam. Selain itu, kota yang terletak di seberang kota Singapura ini hanya diterangi oleh beberapa lampu kecil. Padahal, proyek ini memiliki lebih dari 20 menara tinggi. Di bawah menara-menara tersebut terdapat sederet toko yang tutup. Beberapa pintu toko bahkan ditempel oleh dokumen pengadilan yang menuntut pembayaran tertunggak. Di dalam toko banyak sampah berserakan di lantai. Kondisi Country Garden sendiri merupakan salah satu wajah persoalan pengembang properti China. Industri real estate China terguncang ketika peraturan baru untuk mengontrol jumlah uang yang dapat dipinjam oleh perusahaan real estate besar dilakukan pada tahun 2020. Evergreen yang pernah menjadi pengembang terlaris di China memiliki utang lebih dari 300 miliar dolar seiring dengan ekspansi agresifnya menjadi salah satu perusahaan terbesar di negeri panda. Masalah finansial telah melanda industri properti di negara tersebut dengan serangkaian pengembang lain yang gagal membayar utangnya dan meninggalkan proyek bangunan yang belum selesai di seluruh negeri. Terlepas dari optimisme Country Garden mengenai penyesalan proyek tersebut kenyataannya bertolak belakang dengan narasi pemasaran yang ambisius. Awalnya, rawasan ini dikembangkan untuk menampung hampir 1 juta orang. Namun, kemajuan Forest City berjalan lambat dengan hanya 15 persen yang dilaporkan selesai 8 tahun. Sementara perkiraan menunjukkan tingkat hunian hanya 1 persen. Status duty free tetap menjadi daya tarik yang menarik bagi beberapa orang. Menyoroti paradoks di dalam landscape yang sepi. Sebuah pengingat tegas tentang janji-janji yang tidak terpenuhi dan impian yang tidak terwujud yang menyelimuti Forest City dalam aura pengabayan. Terima kasih telah menonton!